Akibat merebaknya wabah PMK yang menyerang ternak belakangan ini perimbas terhadap pesanan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1443 Hijri yang mendatang di Kabupaten Murujambi yang menjadi menurun Bahkan akibat wabah PMK ini juga menjadikan omset pedagang berkurang drastis Akibat wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK yang banyak menyerang ternak belakangan ini menjadikan pesanan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijri yang mendatang menjadi menurun drastis Bahkan omset para pedagang ternak pun juga ikut menurun hingga dua kali lipat Wahyudi, salah seorang pedagang ternak yang ada di Desa Pematang Pulai Kecamatan Sekernan Kabupaten Murujambi mengatakan masyarakat menjadi ketakutan untuk membeli hewan kurban karena adanya virus PMK ini sehingga pesanan hewan kurban tahun ini menurun dari tahun sebelumnya Dijelaskannya sebelum adanya wabah PMK pesanan hewan kurban bisa mencapai 60 ekor Namun menjelang Hari Raya Idul Adha tahun ini pesanan hewan kurban menjadi menurun drastis meskipun ternak miliknya tidak ada yang terjangkit PMK namun tetap saja permintaan hewan kurban juga tetap menurun dari tahun sebelumnya Terkait hal ini, dirinya berharap agar pemerintah dapat lebih memperhatikan dan melakukan pencegahan terhadap penyebaran PMK ini khususnya di Kabupaten Murujambi Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan